Pesawat EA-18G Growler Angkatan Laut AS telah menyelesaikan proses transformasi kompleks selama 5 tahun dan berhasil melakukan penerbangan pemeriksaan fungsional, FCF. FCF dilakukan di Naval Air Station, NAS, Wheat Bay Island pada tanggal 17 Oktober. Setelah pengumuman ini, pesawat yang diperbaharui akan segera dipindahkan ke skuadron operasional untuk melakukan penyebaran di seluruh dunia. Angkatan Laut AS telah menyatakan bahwa Growler yang diperbaharui siap untuk melakukan berbagai misi penerbangan selama beberapa dekade. Tonggak baru ini juga menandai puncak dari upaya bertahun-tahun yang dilakukan oleh berbagai tim dari berbagai organisasi untuk memperbaiki pesawat. Saat ini ditugaskan di bawah Electronic Attack Squadron, V-Aki. 129, pesawat EA-18G Growler mengalami tabrakan di udara selama latihan di NASVALON pada September tahun 2017. Menurut Angkatan Laut AS, pesawat Growler, yang kemudian dipasang pada V-Aki-133, bertabrakan dengan pesawat lain yang ditugaskan di bawah karier Air Wing 2. Pesawat yang rusak itu ditempatkan di NASVALON selama bertahun-tahun, sebelum izin resmi untuk pekerjaan perbaikan disetujui pada tahun 2021. Kemudian pada Februari tahun 2021, pesawat dimuat ke truk Flakbert dan dipindahkan ke V-Aki-129 di Naswit Bay Island di Washington. Keseluruhan proses perbaikan pesawat ini melibatkan alokasi dana pengerjaan ulang khusus, upaya dari beberapa insinyur, pengelola, dan pengrajin dari seluruh negeri dan lebih dari 2.000 jam kerja. Pimpinan depot FRC Northwest Tommy Moore mengatakan, Ini adalah upaya tim oleh personel dari Fleet Readiness Center, FRC Southeast, FRC Southwest Engineering, dan tim saya dari FRC Northwest. Kami memasang kembali pesawat dengan mengganti semua komponen utama dan mengembalikan pesawat ke V-Aki-129 sebagai pengerjaan ulang khusus selesai pada tanggal 24 April tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton